oke teman-teman kita masuk di pinterest kita pilih untuk pencariannya logo ataupun kartu pengiriman akan muncul seperti ini ya banyak pilihan teman-teman jadi ini super cantik banget banyak pilihannya sesuaikan yang teman-teman inginkan untuk kartu pengiriman dan lanjut kita cari icon aplikasi ini ada aplikasi tiktok kita lanjut klik tanda titik 3 itu kita pilih unduh gambar setelah itu untuk logo instagram juga kita unduh logo shopee juga kita unduh lanjut lagi langsung aku masuk lagi ini kebetulan desain yang udah aku simpan jadi ini banyak banget desain patung gitu aku tandain sebagai penambah untuk kartu pengiriman aku ya teman-teman ini dia banyak pilihannya juga nah ini dia banyak pilihannya juga tuh desainnya cakep-cakep pilih tanda titik 3 itu lalu unduh gambar oke deh kita lanjut di pitch r ya teman-teman kita masuk kita edit untuk kartu pengirimannya lanjut kita klik tanda tambah itu teman-teman dan kita pilih logo ataupun kartu pengiriman yang udah kita unduh di pinterest tadi ini udah aku ada desain aku yang udah aku buat tapi tadi lupa ngerekamnya jadi aku rekam kembali ini sekarang nah pilih kita tunggu sudah kepilih lalu kita pot alat kita klik alat dan potong setelah dipotong kita pilih menu fit ya kita pilih menu fit terserah ini warnanya terserah teman-teman mau pilih warna apa aja banyak pilihan warna aku pilih warna putih dan untuk bagian bawah yang kosong itu aku akan masukkan icon-icon aplikasi yang telah kita unduh tadi di pinterest dan kita klik tambah foto kita klik lagi kita pilih desain tadi yang kita udah unduh kita potong tuh kita sesuaikan lagi kita taruh di pinggir sebelah kiri bisa kecil besar bisa kita besarkan ya untuk icon-nya ini lanjut kita pilih lagi icon aplikasi yang mau kita gunakan instagram facebook dan shopee jadi kalau kalian mau nambahin icon aplikasi WA juga bisa banget ya teman-teman nah kita potong dulu kita rapikan dulu icon-nya icon ataupun logo dari instagram kita besar-kecilkan itu kan ada tanda panah bisa dimiringkan atau kita hapus atau kita besar-kecilkan seperti itu kita tinggal klik aja bagian logonya sama dengan icon shopee-nya juga kita sesuaikan untuk besar-kecilnya agar selaras ya jadi terlihat lebih cantik lagi dalam kita mendesain kartu pengiriman langkah selanjutnya kita tambahkan teks teman-teman untuk nama IG aku ini kan aku gunakan naik tom id jadi bisa kalian tulis dan itu ada pilihannya hurufnya seperti apa dan itu ada pilihan warna warna mau hitam warna-warna pink juga bisa dan coretan itu bagian pinggirnya maksudnya itu coretan itu adalah bagian pinggir dari huruf tersebut kalau aku pilihnya warna hitam dan bagian pinggirnya aku pilih warna putih seperti ini bisa kita atur juga font-nya mau besar atau kecil lalu kita klik lalu kita ketik lagi ini nama Sopi aku namanya All Shop Seldam atau Store Kedas Beauty Lampung selamat menikmati selamat menikmati aku masukkan juga nama Facebook aku kebetulan Facebook aku ada dua ada yang Seldam dan Sylvia Kedas Beauty setelah itu terserah teman-teman ya bisa kalian tambahkan WA dan lain sebagainya TikTok kalian juga bisa kalian masukkan di kartu pengiriman karena gunanya kartu pengiriman itu sebagai promosi untuk kita juga siapapun yang melihat kartu pengiriman kita akan melihat juga akun-akun online shop kita seperti itu kita pilih simpan klik simpan itu tanda panas simpan dan akan otomatif masuk galeri kita coba kita lihat ya kita lihat bagian foto semua foto yang barusan kita buat tadi ini yang aku buat kemarin ya teman-teman